Intro Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel Sahabat, konflik bersenjata di sejumlah kebupaten di Papua antara tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, PPN-PB-OPM dengan tentara nasional Indonesia terus meningkat Di kebupaten Intanjaya misalnya, kontak tembak dikabarkan terjadi di dekat dengan perumahan warga sehingga masyarakat telah mengungsi ke hutan dan ke kota-kota terdekat seperti Genabile, Timika, dan Jayapura Sampai sekarang masih? Aduh, parah sekarang Apa? Mereka baku tembak? Iya, baku tembak Terus bagaimana? Masyarakat di sana bagaimana? Masyarakat itu semua dari di kota-kota, kota Jayapura, Nabire, Timika yang tidak mampu, zanda, lumbu, mata rusak, mono, itu yang satu-satu ada di kampung Intanjaya Belum lama ini, Mama Papua yang berasal dari Intanjaya mendatangi Polres Intanjaya memprotes keberadaan POS TNI dan BRIMO Kedatangan Mama Papua diterima oleh Kepolis Intanjaya AKBP Arisal Asri Kesika, Pasi Ops 509, Leti Infantri Wisnu Adiara, dan Dandim Satgas Tita Rajawali, Letu Setiani Perkesempatan itu, Pemapa Udinagelau menyampaikan pihaknya merasa takut dan terganggu dengan keberadaan POS TNI di sekitar mereka dan meminta agar dipindahkan jauh dari perumahan warga Kami, Polres ini, personil saya ini tidak dilatih untuk bertempur di hutan Ternyata saya dilinta untuk jaminan untuk punya keamanan dan untuk memberikan atau menjawab jaminan dan minta permintaan jaminan itu saya didesang, maka saya bawa diri sampai di Kapolsek dan Kapolres Kalau ada pun, mungkin kesalahan-kesalahan Tidak usah sebuah bubaya, tidak usah sebuah bubaya Tidak usah, sebuah bubaya Tidak usah disini Akinin aja? Iya, aduh biar Bagi di sini saya tidak tahu eh Tidak bagian di bawa dari laklu dari situ Sari, sias sekali Macam yang lagi pagi lagi, siangатель Sari lah, siang sekali Bagi di sini tetepin itu malah! Saya tidak matiin Saya mau bagian di lobang, di atas! Sesetcompassi tadi Sebuah bubaya Tidak usah! Tidak usah! Tidak usah, tidak usah! Tidak usah! M intentionally mati! Tidak usah! Tidak usah! Bagaimana Bapak? Cari apa dikit itu? Cari apa dihutang? Mama mau bekerja. Bukan kita sudah hidup. Jaminakan kemelita tidak. Ini kan ini. Maka saya tadi dihutang ini. Kita dapat uang. Cari makan. Mama kita itu. Mama mau pasirakan. Maka utang juga. Masa dihutup-hutup di sini. Takut. Tapi itu harus seduk lagi. Maka biar Mama lagi. Mama itu pakai seder. Ini ada segala gelap yang luar. Pakai seder. Pakai luar. Suang air begini. Sudah. Lepas. Mama lagi. Makan terus jalan. Makan di kantoran. Bukanрос material-kan sess. Kakai selesai. Bukan manages yang banyak. Bukan Kita akan menarung, Makan, Sessniejsa. Bukan Sesuai Nah! Bagaimana mengenai anak! Bagaimana kita perlu inginkan espos Canon? Tapas! Lakakah semua sudah menarung yang kami kita bert jabut? Tetapi tetapi orang-orang yang mereka mau mati akan. Tertapi hanya doi orang-orang. Saya menarung dia lagi. Tertapi saja orang-orang memecah. Tapi mama-mama katakan juga bahwa Tete Boko yang datang itu, kemudian mereka punya tembakan itu, bukan mereka mau datang sendiri, tetapi papa-bapa sendiri sudah komunisasi duluan. Aku kasih tahu, Tuhan tahu, Allah tahu. Karena papa-bapa sendiri itu mereka datang sendiri, maka-bapa dolar telepon, dolar komunisasi. Maka punya tembakan, ya mereka hilang, sudah berpanyakan, kami masyarakat, kami anak-anak. Inilah yang saya ingin. Apa yang kami sampaikan itu perjanjiannya seberdapat untuk kami. Supaya kita tidak tinggalkan di sini saja, tetapi apa yang kami sampaikan itu nanti sampainya gimana, jawabannya sepertinya kami. Saya dari awal datang di sini, walaupun BKO sampai saat ini saya jadi keboris, saya selalu mengutamakan adalah keselamatan masyarakat yang terjaya. Tapi itulah situasi kita saat ini. Maksudnya ditaruh-tahuklah pos pos ini untuk mengamankannya. Kalau ada pun, mungkin kesalahan-kesalahan. Tidak usah semua bubaran. Begini, sudah. Dari Niporn itu kayak OPM-CPM tembak lagi. Ini masyarakat ke kebon lagi tembak lagi. Ke hutan sedikit hutan lagi tembak. Di rumah larang rumah lagi tembak. Mereka pikir OPM. Mereka semua OPM. Mereka pikir itu semua OPM. Padahal banyak ya masyarakat. Tidak sembaran. Tidak sembaran tapi. Tidak sembaran tapi yang. Ini Terny Porni pikir itu semua OPM-CPM. Baru ini tembakanku. Sempur, habis. Tujuan mama-mama datang. Tujuannya seperti apa? Maka selanjutnya saya langsung saja mas malam udara yang kedua. Yaitu berikan kesempatan kepada Ibu Koordinator Kolombol. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan apa. Mama-mama ini hadir, duduk. Sudah lama tunggu bapak-bapak terhormat. Mama-mama juga terhormat. Sama sampai. Semua kita orang terhormat. Maka kepada Ibu kami silakan mensampaikan maksud dan tujuan datang bersama kami. Saya memperkenalkan nama saya Paulina Gelau. Status saya pegawai negeri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ternyata benar. Kami perempuan banyak. Maka saya sebagai korban dan sekaligus jadi koordinator untuk menuntung mama-mama datang kesini untuk meminta harapan untuk kami. Saya tidak ada jaminan. Saya tidak punya jaminan untuk pihak keamanan secara pribadi saya. Saya selama hidup dengan pihak keamanan yang ada di C2 itu. Saya rasa bahwa saya hidup pegawai negeri yang harus melindungi juga pada pihak keamanan dan juga pada masyarakat. Ternyata saya dilinta untuk jaminan untuk pihak keamanan. Dan untuk memberikan atau menjawab jaminan, permintaan jaminan itu saya tidak sanggup. Maka saya bawa diri sampai di Kapolsek dan Kapolres. Untuk memberikan solusi bagaimana untuk selamatkan nyawa saya dari keamanan. Dan perasaan saya bahwa ternyata saya yang pegawai negeri saja sudah ancam seperti ini. Ancamannya seperti ini. Untuk ini. Bapak saja untuk ini. Supaya tak terikan nyawa. Pada saat itu saya sudah sampaikan bahwa Bapak benar atau tidak kata saya kalau memang ini geliru. Dari tempat menyampaikan dengan pada saat ini tolong sampaikan lebih geliru. Karena Bapak sampaikan. Minta jaminan itu kalau bos ini tidak. Lihat aja di sini. Ibu siap jadi jaminan untuk kami kah? Atas saya. Ih, bos saya seorang perempuan, gue mau jadi jaminan untuk pihak keamanan. Tidak. Tidak. Saya tidak. Dan jawaban yang pernah saya berikan adalah. Pak, jaminan pernah ada. Dari tahun 2019 sampai 2024 ini. Engkau sudah tinggal di dalam enak. Sudah tinggal di dalam nyaman. Walaupun tugas keamanan seperti apa. Pada malam hari. Tapi tidak ada sesuatu yang datang mengganggu. Tidak. Kenapa minta? Jaminan untuk saya itu, Pak. Hanya kata itu yang membuat saya rasa tidak nyaman. Itu. Itu yang satu. Pemikiran saya. Oh, ternyata masyarakat-masyarakat ini lebih parah lagi. Karena tidak tahu bahasa Indonesia. Orang yang tidak bersekolah, Mereka juga merasa bahwa mereka ini orang di sini. Jadi bebas. Bukan luar masuk. Berarti mereka ini dapat bejar-bejar juga? juga berarti ini perempuan harus bersuara untuk kepentingan kita bersama jadi komandan pos J2 ini disana bersama keamanan dorang tuh berapa keluarga yang bersama-sama terus di dalam keluarga itu berapa orang yang ada kalau tidak mengenal berarti itu musuh yang paling jahat buat masyarakat jadi tahu diri sesuatu yang dilakukan oleh keamanan tidak pernah bawa lari ke luar tidak pernah hanya pikiran saja kita harus aman-aman saja di dalam ternyata saya ini paling jahat untuk keamanan jangan melihat dari rambut jangan melihat dari kulit di dalam kubu bapak-bapak dan di dalam kubu mama-mama ini yang ada di tempat ini jadi ini pun nanti bosan berikan saya solusi karena jangan sampai nanti saya tempati disitu lagi nanti saya dianjang juga saya tidak surah tidak mau nanti terjadi apa-apa di biasa mana yang menempatkan di atas juga nanti jangan sampai anjang saya seperti yang teman-teman yang tidak ada apa-apa ini saja sudah anjang saya janinan oh saya punya apa iya bapak ini sebagai janinan ini saya punya senjata bapak-bapak buat senjata itu saya punya senjata itu saya punya senjata itu saya punya senjata saya punya senjata dan kata hanya satu kalau biaya keamanan yang baru masuk saya mengerti mama aku minta maaf saya mengerti kemarin orang yang tinggal lama dengan saya di tempat ini kalau dia coba itu dia mengenang saya tidak menyapa sekali dan ini yang jadi masalah perempuan harus bersuara mungkin itu saya sebagai korban dan juga mama-mama yang punya korban banyak sekali dan saya pakai aspirasi kami sebaik kesimpulan kami akan disampaikan terima kasih ternyata ibu juga sebagai biaya korban maka dia diungkapkan perasaan dan ubatan hati tidak ubatan sudah jelas tidak perlu kita tambah atau kurangi itulah jadaan yang ibu hadapi nanti baru kita lihat lagi kembali selanjutnya minta maaf sekarang silahkan kepada mama-mama ya yang lama bicara ini yang lama kita bicara itu begini kita ada dua kopong dua kopong penderita dengan BPD harus maaf dan tidak itu pindah di tempat lain penderita itu masih serahkan penderita belum masih serahkan di BPD tapi yang penderita itu tidak boleh tapi yang penderita yang belum kasih serahkan itu tidak boleh dan tidak tinggal dengan masyarakat tidak usah harus dua kopong penderita tidak terpindah ke tempat lain tanpa untuk apa? yang dengan serahkan dengan peluru itu para untuk siapa? untuk rumahkah? atau mamakah? atau anak sekolah? kalau itu mau lawan 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 bisa berai sahabat konflik bersenjata di Intang Jaya diduga puncak dan beberapa kabupaten di pegunungan Papua belum berakhir intensitasnya justru meningkat korban tewas dari konflik bersenjata tidak hanya TNI Polri dan TPNPB OPM tetapi juga masyarakat sivil dan mengakibatkan gelombang pengusi masyarakat sivil akhiri kogli bersenjata dan cari jalan penyelesaian yang menang-menang wassalam